Pastikan memiliki teman yang bisa diajak bicara Ataupun kalau terpaksa bepergian sendiri Halo semuanya Ketemu lagi nih sama Vina Nah kali ini Vina bakalan bawain yang lagi rame Tentang Microslip Kalian udah tau belum sih apa itu yang disebut Microslip? Vina baca dari kompas Microslip sendiri itu adalah Sesi tidur singkat yang berlangsung kurang dari 30 detik 30 detik ya Jadi singkat banget Microslip ini Apa aja sih tanda-tanda saat kalian mengalami Microslip itu sendiri? Yang pertama adalah tiba-tiba kaget ataupun terbangun Yang kedua adalah tidak menyadari apa yang terjadi Padahal tidak sedang melamun Yang ketiga adalah terus-terus menguap Itu juga merupakan salah satu tanda Microslip Jadi kalian harus wasserada banget Kalau kalian tiba-tiba menguap Secara terus-menerus Yang ketiga adalah kelopak mata terasa berat Mata berkedip berlebihan Dan tiba-tiba saja kalian susah mencerna informasi Dan yang terakhir adalah kalian tidak sadar saat melakukan sesuatu Atau kalian pada saat berkendara tiba-tiba merubah jalur Dan kalian tidak sadar Nah kalian harus wasserada banget Cepat-cepat cari rest area buat istirahat Nah penyebab Microslip sendiri itu apa sih? Penyebab Microslip itu Salah satunya adalah kurang tidur Jadi kalian hati-hati banget waktu kurang tidur Apalagi kalau mau berkendara Jadi pastikan kalian benar-benar cukup waktu kalian buat tidur Yang kedua adalah tidur yang tidak berkualitas Yang selanjutnya adalah kondisi jalan yang monoton saat kalian berkendara Nah itu berbahaya banget Pastikan kalian punya teman yang bisa diajak ngobrol Jadi waktu jalan itu monoton Kalian tetap memastikan diri tetap stay Tetap ada di situ Dan tetap fokus pada jalan Nah yang selanjutnya adalah penyakit-penyakit tertentu Seperti diabetes ataupun tekanan darah tinggi Juga bisa menyebabkan Microslip Dan yang terakhir adalah konsumsi obat-obatan tertentu Nah obat-obatan tertentu ini ternyata juga memiliki efek samping Yang bisa menyebabkan kita mengalami Microslip Nah kita juga udah tau nih Apa itu penyebabnya Microslip Tanda-tanda Microslip Yang terakhir final mau bahas yaitu tentang Gimana sih caranya buat kalian gak Microslip Atau mencegah Microslip itu sendiri Yang pertama adalah Kalian sebelum berkendara Pastikan tidur yang cukup Tidur yang ideal buat jam tidur kalian Jangan sampai kurang tidur ataupun berkadang Yang kedua adalah tidur yang berkualitas Pastikan kalian memiliki jam tidur yang berkualitas ya Yang selanjutnya yang tadi juga udah Vina bahas Pastikan kalian memiliki teman saat berkendara Apalagi saat berkendara jauh Dan jalannya monoton Pastikan memiliki teman yang bisa diajak bicara Ataupun kalau terpaksa berpergian sendiri Pastikan kalian telpon teman Ataupun telpon saudara Yang bisa diajak ngobrol Yang selanjutnya adalah istirahat berkala Saat kalian berkendara jauh Gitu kan juga ada rest area Pastinya kan Nah kalian bisa tuh Berhenti di rest area Untuk sekedar ngopi-ngopi Ataupun tidur sejam dua jam Kalian usahakan Sebelum berkendara Kalian bisa minum kafein Seperti kopi Ataupun teh Yang bisa tetap membuat mata kalian Stay disitu Nah itu aja Dari video yang bisa Menang sampaikan kali ini Thank you for watching And jangan lupa like, comment, and subscribe And bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax